Dan yang saya hormati semua, yang jelas saya yakin kalau ini beda dengan jamaah saya Saya itu biasanya kalau ngaji itu hilang jamaah saya itu garangan Tapi disini tiba-tiba terkunci otomatis Saya itu gak pernah pegang mic di depan Gus-Gus saya Baik itu Gus Wahim maupun Gus Kausar Jadi ini sangat terpaksa sekali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Beliau senantiasa pinaringan kesehatan tohirwan wabah dinan Dan semoga kita semua mendapatkan barokah ilmunya beliau Dan yang saya hormati Gus-Gus saya, guru-guru saya dari Al-Falah Peloso Wonton Panjenenganipun, Gus Fahim, Gus Abdurrahman Al-Kawthar, Gus Salam Dan yang saya hormati Gus Hilmi Zaini, Gus Hilmi Zaini, Ustadz Yusuf Mansur, Ibu Ida Fauziah Dan yang saya hormati semua Yang jelas saya yakin kalau ini beda dengan jamaah saya Saya itu biasanya kalau ngaji itu bilang jamaah saya itu garangan Tapi disini tiba-tiba terkunci otomatis Dan ini masih Hilmi ini paling hebat Saya itu gak pernah pegang mic di depan Gus-Gus saya Baik itu Gus Fahim maupun Gus Kausar Jadi ini sangat terpaksa sekali Tapi yang jelas saya tidak berani apa-apa Yang jelas di NU itu enak Hidup, berangkat ngaji, gak berangkat ngaji Kita mendapatkan doa Mesti doakan gitu Jami il muslimin wal muslimat Itu NU itu, setiap habis sholat gitu Kalau lainnya NU kan gak, orang salaman saja takut Jadi NU itu enak Mati pun kita juga didoakan Didoakan, bahkan orang buruk pun dimandikan Jadi kalau ini memang Semasa hidupnya ada yang Belum baik, tenang aja Pokok panjinan NU insya Allah keramut sampai mati Dan terus mendapatkan doa Insya Allah Makanya saya itu enak Suka dengan NU itu gak muluk-muluk Dan yang nomor dua di NU itu pasti Kopen Dilihat ibu-ibu ini lemuh-lemuh semua Karena ya mayoritas nyun seu yai Seneng berkat Nomor satu itu pasti Alhamdulillah Kan ini jarang-jarang Kalau gak NU, NU dikit-dikit kan Makan-makan-makan Alhamdulillah Ya seperti itu Dan Alhamdulillah NU itu identik dengan sanat Laulah sanat Laulah sanat Masya Jika lo tanpa sanat Sekarang itu banyak orang Pinter-pinter ngomong Tapi tanpa sanat Saya ini gak pinter Saya ini gak ngalim Tapi karena saya Senat keilmuan Saya mondok ini Alhamdulillah lumayan jelas Saya mondok di pesantren Al-Falahploso Dan Alhamdulillah Ada salah satu Ning Lirboyo Yang ketipu saya Jadi Alhamdulillah Mbah Yaiku Lo ini aku ngomong Alhamdulillah di rumah itu Ini bukan takabur atau apa Lo nopo-nopo Gematur Tenggus Kausar Ini kita hadus binikmah Sekarang usia saya itu 30 Alhamdulillah setiap malam Selasa di rumah saya itu Rutinan itu Selalu hadir Orang 20 ribu Itu tanpa diundang Kalau ada Happy Asmara Bisa 50 ribu Ya Enggih Nah itu semua Karena Karena baru Kasanat keilmuan Karena baru Kasanat keilmuan Makanya GIGNO itu Dari dulu Ya gitu Kelihatannya doanya saja Enggak begitu jelas Ngeremeng Tapi ya barokahnya luar biasa Karena segala sesuatunya itu Ada sanat keilmuannya Tidak perlu kita yang Dagek-dagek Yang sulit-sulit Jadi di Jakarta ini Metropolitan Jangan sampai Panjirangan semua ini Takut Apa itu Salah Salah memilih pengajian Salah memilih ustad Yang paling penting Dilihat dulu Sanat keilmuannya Itu identik Ciri khasnya NU itu ya Seperti itu Bahkan tadi Di mobil saya juga Ngobrol Matur Nyun izin Gimana saya itu Ngajinya kok dikit Sebagai santri Alfa Ploso Saya sangat malu Ngaji saya itu Dikit Santri-santri Ploso itu Yai-yai besar Itu kok Ngajinya kita Besar-besar Dan banyak-banyak Saya itu Cuma dikit Ngajinya Misal Hatis ya Dua hatis Tiga hatis Gitu Sudah Lainnya Ya nyanyi Tapi kok Beliau-beliau ini Tidak masalah Sepanjang Terus Mas Kalau Kenceng-kenceng Gimutan sakit Alhamdulillah Yai-yai itu Selalu Menentramkan Menyenangkan Bahkan Selalu Memberi peluang Orang Yang memiliki Kapasitas Apapun Bisa khidmah Tidak semuanya Harus ilmiah Mungkin Yang bisa Apal Quran Mengadakan Semaan Al-Quran Mungkin Yang pejabat Kayak Bu Ida Peripun Yang ngopini Gus-gus Ngeteniki Ya Kalau Kalau saya Kalau Kalau saya Iya Kalau saya Ini ya Orang baru Baru kenal Saya kesini Ya Nggak minta apa-apa Cuma Ya itu Pantes Ini Kelihatannya Sudah mulai Bahaya Ya Kersane Beliau Mawon Gus Kulon Bahaya Kulon Mungkin Malah Menyenang Andap Neteng Monas Malah Bahaya Gus Wih Wih Menyenang Ajri Tapi Wow Di NU Seperti itu Dan ini PR kita semua Kalau sampai di kota besar ini NU juga bisa besar Dan kita itu bisa menjadi Apa ya Pelopor kerukunan Perdamaian Perdamaian Penebar agama Yang Yang tenang Semua kalangan bisa masuk Insya Allah Luar biasa Ini PR-PR Ibu-ibu Jadi jangan pernah minder Ini loh Yang kudung-kudung hijau-hijau Ini loh Yang gemuk-gemuk Ini loh Jadi Di NU itu semuanya Kanggi Yang bisa masak Payu Yang bisa nata acara Payu Yang bisa Payu semua Oh iya Bahkan Saya tadi di istana itu Mayoritas ya Yang bisa nata Acara istighosa itu Ya Orang-orang NU Pas pampres ya Keringat Semua itu tadi Pota-poto sama saya aja Dan Alhamdulillah Saya juga Gusnya NU Pun saya sudah Kehabisan akal ini Pusing Ya Itu tadi PR-nya untuk Bu Ida aja Sekian dari saya Semoga Ya Allah Ini saya yakin Menjelasa aliman Faka'nama Zaroni Itu dawe kancing nabi Sopo wongi sing Zaro Kepada orang alim Ini banyak Ini orang alim Ini beliau Ya Allah Buya saat ini Idulah saya Guskausar Guswahim Gussalam Ustadz Yusuf Mansur Kita seakan-akan ini Duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Ya semoga Ngopi Santai ini Besok Kelak kita Lanjutkan di surganya Allah Dan bersama Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Dari saya Kalimat Ngarangan Ngarangannya Tengjawi Mereka Dari saya Cukup itu saja Wow Dekangannya Pusat Ya itu Bojoran Ya itu Tadi Barokah Sanat Seperti Saya bilang Dekangannya Pusat Itu Saya itu Waktu Menerangkan Fatuhilul Ibadah Itu pada Bab Kalau enggak Salah Solat Solat Sunnah Solat Kobliyah Subuh Kalau enggak Salah Solat Kobliyah Subuh Itu kan Fadilahnya Banyak sekali Termasuk Bisa menyembuhkan Penyakit apa Termasuk Bisa menaikkan Derajat kita Gini Fadilahnya Banyak sekali Penukilan Dari kitab-kitab Besar itu Setelah itu Saya itu Tiba-tiba Ya itu Santri itu Enggak pernah Konsep Seperti ini Tadi saya enggak Nyangka Kalau mau Dikasimik Tapi ya Alhamdulillah Disomong lah Senajan Yocowampur Campur Bahasa Inggris Tapi ya gitu Tiba-tiba Sepuntanitas Karena ilmu Tadi mungkin Barokah Guru-guru saya Barokah Rialtoh Rialtoh Tirakat Guru-guru saya Tiba-tiba Ada Jok Atau Apa ya Kalimat Sepuntanitas Jadi viral Waktu itu kan Banyak pejabat-pejabat Yang mendadak Tiba-tiba Soleh ngaji Disamping saya Itu kan Bahannya Ngaji Pulang Kosongan Salaman Nggak ngerinjil Blas Setelah itu Ya maaf Ini keceplosan Ini Kalau ini keceplosan Ya keceplosan Kalau itu Keceplosan Kalau itu Tiba-tiba Ya itu Saya bilang Dek Kalau kamu mau Melakukan Sholat sunnah Atau sholat Qobliyah Atau sholat Ruatif Apapun itu Dekenganmu Pusat Semua diam Pusat 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 Saya bisa mendapatkan Barokah Ilmu-ilmu beliau Ya ini Takok gak bahaya Ya jelas Bahaya banget Bahaya banget Mungkin dari itu Ya Estinyal Ngotun mawan Yai Kula nyuntambah Ipun pangestu Mungkin Yan suwuk Kula Yai Ngapun tenengkang Katah Semugi-mugi Tambah Benih Dari saya Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sampai jumpa Sampai jumpa